Bawaslu Kalimantan Selatan menggelar konferensi pers untuk menyampaikan hasil laporan dugaan pelanggaran pilkada Kota Banjarbaru. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kalimantan Selatan bahwa telah terpenuhi minimal dua alat bukti. Wartono yang merupakan calon wakil Wali Kota Banjarbaru melaporkan Aditya Mufti Arifin ke Bawaslu Kalimantan Selatan atas dugaan pelanggaran pilkada tahun 2024. Sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat 3, Junto ayat 5 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang diduga dilakukan oleh Aditya Arifin yang saat ini sebagai calon petahana Wali Kota Banjarbaru nomor urut 2. Atas laporan tersebut, Bawaslu Kalimantan Selatan melakukan serangkaian proses kajian dengan meminta keterangan atau klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi fakta, dan saksi ahli, serta mengumpulkan bukti-bukti terkait. Berdasarkan hasil dari klarifikasi dan sejumlah bukti yang ada, Bawaslu Kalimantan Selatan melalui forum rapat pleno pimpinan berkesimpulan bahwa dari peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor, diantaranya telah terpenuhi minimal dua alat bukti. Ya karena kajian itu sifatnya, kita masih dikecualikan, dan ini masih dalam proses dari KPU, maka KPU akan menjalankan dihitung dengan melakukan penelahan hukum. Sebagai mana di KPU 15 tahun 2024, atas rekomendasi Bawaslu, KPU melakukan penelahan hukum dengan waktu tujuh hari kalender. Bawaslu Kalimantan Selatan menyerahkan rekomendasi ke KPU Kalimantan Selatan untuk dilakukan kajian hukum lebih lanjut atas pelanggaran administrasi oleh satu calon wali kota Banjarbaru. Sebagai mana yang diatur dalam ketentuan pasal 139 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.